Intro Pelantikan DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah BPI KPNPAR atau Badan Pengawas Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia di Sumatera Utara diadakan di Hotel Polonia Jalan Sudirman Medan dengan dilantik secara langsung oleh Ketua Umum BPI KPNPA Republik Indonesia T.B. Ramad Sukendar Pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menghenikan cipta yang diikuti oleh para undangan dari Polda Sumatera Utara Gubernur Sumatera Utara, Kodam Satu Bukit Barisan Kejati Sumatera Utara dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Perwakilan dari Jakarta Ketua Umum BPI KPNPA Republik Indonesia mengatakan akan turut membantu kinerja pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi dan tetap menjaga NKRI dari keberagaman budaya Nusantara sampai titik darah penghabisan Ketua Umum BPI KPNPA Republik Indonesia Kami tadi saya bilang, kita berkaitan bersama dengan seluruh komponen masyarakat dengan melakukan pelbagai data terkait dengan pesikasi, penelitian yang berhubungan dengan adanya dugaan tidak kinerja teruksi kita akan tidak lanjut, kita sikapi kepada pihak terkait baik di Jakarta maupun di daerah mungkin di daerah ini terjadi wabak kewuh karena musbidah ya jadi kita akan minta kepada wilayah untuk mengerim data yang valid terkait dengan adanya tindak pidana korupsi ke kita, kita akan meneruskan langsung kepada pihak terkait di Jakarta baik KPK, kencang semua keberusia Ketua yang terpilih menjadi pimpinan wilayah Medan Mayor Purnawirawan Johnson Situmorang berharap akan mencegah adanya tindak pidana korupsi yang ada di Sumatera Utara dan akan bekerja sama dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi Udah ya sumut ke depan, setelah terlantik ini mudah-mudahan aset-aset atau informasi yang sudah ditambahkan sekarang mudah-mudahan kita bersinergi dengan aparat peningkat hukum dan akan kita lanjutkan kita nanti akan melihat kasus pihak kita cukup banyak untuk melihat kasus perkara apabila layak didudukkan akan kita lanjutkan ada berapa banyak Pak? sekarang itu sudah ada 30 pergaduan masyarakat yang sudah, nanti kita handle dulu karena belum lantik ya korupsi termasuk dari masalah tanah di Sumatera Utara ini karena jujur saja Sumatera Utara ini terbanyak kepala daerah kurasa se-provinsi yang ditangkap berganti-ganti kontak-ganti jadi mulai dengan adanya kehadiran BPI di Sumatera Utara diharapkan kerjasama kita dengan para kawan-kawan wartawan jurnalis yang ada di lapangan mohon kerjasama akan dituntaskan kurangi, kurangi, kurangi sehingga habis setelah pelantikan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dengan arah sumber dari Mabes Polri dan KPK Republik Indonesia dari Sumatera Utara Abdul Meliala Teribrata TV Salam Teribrata pekerja masuk uran j Lives masuk ke TV kita sudah menakjil setelah kita sudah menakjilkan kita sudah menakjilkan